Yo guys, bimimi gue Max Hedgetech ID kali ini gue bakal ngebahas produk dari Armageddon dan kali ini kita kedatangan headset dari Armageddon yang mempunyai fitur 7.1 dan headset itu bernama Armageddon Note 9 dan mau tau bagaimana hasil dari suara dan review dari kita mengenai Armageddon Note 9 ini yuk simak videonya nah pertama kita mulai dari apa saja yang kita bakal dapatkan dari paket penjualan untuk Armageddon Note 9 pertama kita akan mendapatkan 1 buah kertas garansi dan selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah buku petunjuk mengenai virtual 7.1 dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin selanjutnya kita akan mendapatkan DVD yang berisi aplikasi untuk virtual 7.1 nya ini tenang aja kalian tidak harus menginstall dari DVD tersebut kalian bisa menemukan di websitenya Armageddon link gue taruh di bawah dan terakhir kita akan mendapatkan 1 buah kertas mengenai paduan penggunaan headsetnya ini nah kita bahas untuk desainnya desain headsetnya ini mengusung desain bulat dengan 2 RGB yang sorry bukan RGB static warna static dengan mode seperti breathing gitu dan untuk sebelah kirinya itu ada logo Armageddon dan untuk sebelah kanannya itu ada tulisan Note 9 dan kita lanjut ke aircup nya aircup nya disini memiliki aircup yang cukup nyaman dan empuk sehingga membuat telinga kalian lebih nyaman kalau mau pakai main game lama-lama dan bahannya ini kulit sehingga ada sedikit minusnya kalau kalian main game terlalu lama di tempat ruangan yang cukup panas keringatnya itu akan pantul jadi basah di bagian aircup nya dan lanjut kita bahas ke headband nya headband nya ini punya 2 layer satu layer yang kawat itu dan satu lagi kapas dan kapas nya ini bukan kapas seperti biasa dikasih bantalan tapi di Armageddon Note 9e ini memiliki 3 bantaran tambahan yang membuat kepala kalian lebih nyaman lagi menurut gua dan untuk headband nya sendiri sangatlah elastis kalian bisa lihat gua bisa tarik dan soal ukuran kepala itu gak ada masalah jadi ukuran kepala kalian sebesar apapun harusnya sih muat untuk kitab nya ini yang penting kalian jangan besar kepala dan selanjutnya kita bahas untuk mic nya mic nya ini memiliki desain yang cukup elastis ya dan sehingga kita bisa putar ke kiri ke kanan ke atas dan ini kayaknya itu pakai kawat jadinya kita putar ke kanan dia bakal tetap di kanan gitu jadi elastis nya tuh udah bagus banget untuk soal mic nya ini nah untuk bahas kabel nya ini kabel nya ini tidak menggunakan kabel yang beredet tetapi dia menggunakan kabel yang cukup glossy dan cukup tebal jadi kalian tidak perlu takut untuk kerusakan yang ada pada kabel seperti putus dan lain-lain dan kita bahas untuk output nya ini ini output nya ini karena dia virtual shaper point one tentu saja output nya itu menggunakan output USB soalnya kita ngomongin garansi garansi untuk catcher ini sudah bergaransi selama 1 tahun untuk kalian yang membeli di official store Armageddon jadi pastikan kalian membeli disana dan kalian bisa temukan link pembelian itu ada di deskripsi seperti biasa oke selanjutnya kita bahas untuk audio control yang ada di Armageddon Nuke 9 nya ini Armageddon Nuke 9 ini memiliki audio control yang bisa mengatur untuk volume up and down mute untuk mic dan audio mematikan dan menghidupkan lampu dari headset nya dan yang terakhir adalah 3D dan selanjutnya kita bahas untuk fitur virtual 7.1 nya dari Armageddon ini kalian bisa mengakses aplikasinya ini melalui download dari website ataupun kalian download dari list yang sudah disediakan itu dan pertama soal tampilan untuk UI dari aplikasi virtual 7.1 nya ini menurut gua cukup simple aja tapi cukup kompleks banyak-banyak hal yang bisa kita setting disana pertama kalian bisa mengatur equalizer nya terus kalian bisa mengaktifkan 3D audionya disitu dan untuk 3D audionya ini kalian bisa hidupkan dari audio control yang ada di sediakan secara fisik ataupun kalian mau nyalakan lewat aplikasi itu juga bisa dan untuk headset nya ini sudah punya memory onboard sepertinya karena dia bisa simpan sampai 4 profile ketika kalian colok headset nya langsung sesuai dengan equalizer yang sudah kalian setting oke next kita bahas untuk efek aplikasi ini ada tulisan efek dan efeknya ini cukup unik disini kalian bisa coba-coba mainkan aja tidak untuk serius kalau kalian mau main game ya jangan pakai efek yang ini pokoknya ini semua efeknya ini berhubungan dengan gemak yang pertama ada theater yang kedua ada bedroom tiga ada living room dan yang kedua ada koridor dan semua ini punya karakteristik yang berbeda-beda untuk hasil suara gemaknya jadi ini lebih cocok kalau kalian denger lagu pengen dapat feel kalau lagi denger lagu di wc atau lagi denger lagu di teater ataupun lagi di living room jadi semuanya feel nya itu seperti kalian lagi denger di posisi itu dan next ini ada fitur mic dan sebelum gue bahas untuk fitur-fitur yang ada di mic ini gue pengen kasih kalian denger bagaimana hasil suara dari mic yang dihasilkan dari Armageddon Nook 9 nya ini oke begini hasil suara dari Armageddon Nook 9 ini gimana menurut kalian suaranya menurut gue untuk headset sekelas harga segini Rp. 249.000 itu cukuplah bagus dan menurut gue ini cukup beri juga dan ini gue ngomongnya itu gak teriak gak dengan nada yang cukup kuat jadi bisa dibilang ini menghasilkan suara yang cukup keras menurut gue karena kalian bisa lihat sendiri untuk display audionya sudah cukup gede banget nah gue bakal coba bagaimana mic ini di boost sama dari Nook 9 nya sendiri lewat aplikasinya ini nah gue udah nyalakan Nook boost nya bagaimana menurut kalian apakah ada perbedaan dari hasil suaranya menurut gue sih selama gue denger itu gak ada perbedaan sedikitpun pada saat gue ngetes dan sebelum gue record ini pokoknya lanjut lanjut dan next ini ada virtual 7.1 dan di bagian virtual 7.1 nya ini punya ada beberapa tombol mungkin untuk kalian yang pertama kali melihat ini akan bingung karena ada virtual 7.1 CW dan CCW apa sih artinya ini tuh lebih ke ngetes bagaimana hasil suara yang dihasilkan untuk 7.1 nya ini jadi misalnya kalian ingin memutarin kayak ngetes bagaimana 7.1 ini berfungsi kalian bisa aktifkan CW ini jadi dia akan berputar ke arah kiri jadi suara yang dihasilkan dari headset nya ini bakal bergerak sesuai dengan perputarannya ini dan CCW nya ini untuk kebalikannya tapi ya ini mungkin fitur yang mungkin hanya untuk ngetes 7.1 nya ini aja sih jadi kalau kalian lagi main game atau denger lagu gak perlu dinyalakan untuk fitur CCW dan CCW nya ini selanjutnya kita bahas untuk hasil suara dari Armageddon Nuke 9 nya ini gua coba di game Valorant pertama untuk game Valorant ketika gua pakai headset ini tanpa virtual 7.1 ataupun 3D itu menurut gua sudah bagus dan untuk bass nya ini sudah terlalu kena sehingga step nya jadi sedikit samar tapi tidak samar-samar banget masih bisa keterdengar dan justru untuk kualitas suara tembak-tembakan itu cukup bagus dan untuk suara dekannya sangat mantap ketika gua menyalakan fitur 3D menurut gua fitur 3D ini akan menghasilkan suaranya jadi lebih bulat sehingga untuk suara step itu bakal samar-samar banget menurut gua sehingga gua gak bisa menempatkan posisi lawan ketika sedang bergerak dan posisinya itu kacau jadinya pas denger suara 3D nya ini kalau untuk fitur virtual 7.1 nya ini menurut gua ini bagus dan dia akan mereduce bass nya ini sehingga lebih kecil tapi dengan hasil suara yang masih cukup bagus untuk bass nya dan step nya itu bakal lebih jelas terdengar ketika kalian menggunakan virtual 7.1 ini tapi kalau kalian gak pakai virtual 7.1 ataupun 3D itu tidak ada masalah dan untuk kalian langsung plug and play aja tanpa menghidupkan virtual 7.1 nya ini cukup bagus juga jadi ini preferensi kalian masing-masing bagaimana kalau kalian tes aja sendiri bagaimana kecocokan kalian apakah kalian lebih suka mendengar suara tepakan yang lebih jelas atau mendengar suara langkah kaki yang lebih jelas next gue coba untuk denger lagu dan lagu ini gue pakai lagu yang dari guks tiksah ya kalau gak salah yang namanya ya dan lagu-lagu disana itu lebih ke ngebass dan jeduk-jeduk kadang-kadang dan untuk hasil suara dari acet ini pertama gue mulai dengan titan fitur-fitur 7.1 itu atau 3D itu untuk hasilnya itu sudah cukup bagus untuk kalian denger lagu ya dan kalau kalian pakai 3D itu bakal lebih ngebass lagi suaranya ya seperti gopil tadi lebih bulat jadi lebih kena lagi untuk suaranya nah kalau kalian pakai virtual 7.1 nya ini suaranya jadi samar-samar sehingga bassnya itu gak begitu kerasa tetapi overall untuk penggunaan headset ini kalian tinggal sesuaikan sendiri dengan preferensi kalian masing-masing ketika kalian lagi mau denger lagu ya kalian setting aja ataupun kalau kalian tidak mau ribet kalian langsung celak and play juga sudah cukup bagus untuk headsetnya ini dan mau tau harga yang ditawarkan dari headset Armageddon Nuke 9 ini harganya hanya dibantar sekitar Rp249.000 kalian bisa beli ini di Lazada Shopee dan e-commerce lainnya nah kita masuk ke kesimpulan untuk headsetnya ini menurut gue untuk headsetnya ini soal cara kenyamanan menurut gue nyaman nyaman banget untuk pemakaian jangka panjang kalau tidak panas ruangannya ingat garis bawahi kata itu dan untuk mic nya sendiri memiliki kualitas audio yang cukup bagus dan untuk sekelas harga segini mic nya itu dari tergolong bagus menurut gue kalian bisa pakai buat zoom bisa buat pakai main game ataupun kalian bisa buat konten di youtube ala review-reviewan gitu ala review-review gitu tanpa memberikan facecam dengan mic ini dan bagaimana untuk kualitas suaranya kualitas suaranya menurut gue bagus banget dah dia punya karakteristik yang bass nya banget tapi bisa kalian kurangi bass nya dengan nyalakan virtual 7.1 nya ini dan kalau kalian mau mendapatkan experience denger lagu yang lebih cakep lagi kalian bisa tinggal nyalakan 3D nya aja di tombol headset nya ini untuk bermasalahan bermain game denger lagu gue gak ada komplain untuk harganya juga gue gak komplain untuk harga segini masih cukup worth it dengan harga yang dibanderol dengan kenyamanan dan kualitas suara yang diberikan dan untuk skor headset nya ini gue bisa kasih skor sekitar 4 ya 4 kenapa bisa setinggi itu karena biasanya kita kasih 3.5 doang untuk headset headset ini karena untuk harga yang dibanderol 249 ribu itu cukup worth it untuk kalian pakai headset ini tapi secara desain aja menurut gue kurang cocok dengan gue karena gue suka tipe desain headset yang lumayan kotak ya desain itu preferensi masing-masing tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan headset bulat dengan kulit ini sungguh cocok-cocok banget dan untuk kalian yang baru mau terjun menggunakan headset gaming gue akan rekomendasikan headset ini untuk kalian dan selebihnya gue serahkan ke kalian bagaimana kualitas mic nya dan segitu dulu gue mic cabut urdi bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax